Hingga kini sudah ada dua organisasi perangkat daerah atau OPD di Kota Tarakan yang melaksanakan screening dengan melaksanakan swab antigen oleh dinas kesehatan, yakni BPBD dan Satpol PP Kota Tarakan. Diketahui, screening tersebut merupakan perintah dari wali Kota Tarakan terkait dengan upaya meminimalisir penyebaran COVID-19 di OPD. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tarakan, Dr. Devi Ika Indriyanti mengatakan, nantinya seluruh OPD di Kota Tarakan akan melaksanakan screening secara bertahap oleh dinas kesehatan. Tak hanya OPD, ia mengatakan perusahaan besar dan tempat keramaian di Tarakan seperti pusat perbelanjaan juga akan dilakukan screening. Dengan screening yang dilakukan, akan meningkatkan angka tracing di Kota Tarakan. Hal ini juga akan berdampak kepada perubahan zona Kota Tarakan yang saat ini masih berada di zona merah. Pasalnya dalam edaran kemendagir tersebut, setiap kota diberikan target terkait angka penemuan kasus, yaitu 1.300 perharinya. Namun beberapa faktor seperti angka kesembuhan dan angka kematian juga menjadi penunjang perubahan zona suatu daerah tersebut. Tui Muhammad melaporkan.